Presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah nama program Makan Siang Gratis menjadi Makan Berkisi Gratis untuk Anak-Anak. Makan Siang Gratis sendiri merupakan program unggulan Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ketika kampanye Pilpres 2024. Prabowo Gibran mencanangkan program tersebut untuk anak sekolah supaya mendapatkan asupan gisi dan nutrisi. Mengutip Kompas.com pada Kamis 23 Mei 2024, Prabowo menjelaskan nama program Makan Siang Gratis diganti menjadi Makan Berkisi Gratis untuk Anak-Anak karena ia menyadari banyak anak sekolah masuk sejak pagi dan pulang ketika siang hari. Jika program Makan Gratis baru dilakukan pada siang hari, maka menurutnya kebijakan ini dinilai sia-sia karena anak sekolah sudah pulang. Prabowo menjelaskan program Makan Berkisi Gratis ini diklaim mampu berefek baik bagi masa depan setelah ia melakukan analisis yang panjang. Pihaknya juga berkeinginan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan kisi dengan program tersebut. Menurutnya program Makan Berkisi Gratis sudah diterapkan di 76 negara, sementara 5-6 negara sedang mempersiapkan hal ini. Ia berharap anak Indonesia menjadi lebih sehat dan kemampuan pelajarnya menjadi meningkat dengan program tersebut. Anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Hasim Coyo Dikusumo pernah menyebut, biaya program Makan Siang Gratis untuk anak-anak mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak termasuk yang masih belum sekolah. Menurut Hasim, dana program Makan Siang Gratis akan menggunakan anggaran baru. Selain itu, adik Prabowo Subianto ini juga mengatakan jumlah anggaran program Makan Siang Gratis lebih besar dari anggaran pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!